Intro Kadang manusia tidak tahu apa tujuan hidupnya di dunia ini sehingga dia foya-foya di muka bumi ini. Kadang manusia tidak tahu untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Kadang manusia tidak tahu untuk apa dia hidup di dunia ini sehingga dia hidup di dunia ini foya-foya. Kadang manusia berbuat maksiat, berbuat dosa karena dia tidak tahu tujuan hidupnya. Kadang manusia di dunia ini karena tidak tahu tujuan hidupnya. Dia setiap pagi, siang, malam banting tulang untuk mencari kemewahan dunia. Karena dia tidak tahu tujuan hidupnya. Setiap hari hidupnya hanya digunakan untuk mencari dunia saja. Karena dia tidak tahu tujuan hidupnya. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit hidupnya hanya digunakan untuk berfoya-foya di muka bumi ini. Berbuat maksiat, berbuat dosa, mabuk-mabukan, judi, main perempuan, korupsi. Jadi, pemirsa dimanapun anda berada, Islam mengajarkan kita umatnya bagaimana tujuan hidup kita di dunia ini. Islam mengajarkan umatnya untuk apa kita hidup di dunia ini. Islam mengajarkan kita umatnya bagaimana kita hidup di dunia ini. Pemirsa dimanapun anda berada, Di dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yang artinya, kata Allah, Dan aku tidak akan menciptakan jendan manusia, Melainkan untuk ibadah kepadaku. Dalam ayat ini jelas, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Menciptakan manusia di dunia ini mempunyai tujuan. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua, Bahwa manusia diciptakan di dunia ini mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, Yaitu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Kita yang hidup di dunia ini, Adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalat wa salamu ala asrafil anbiya iwal mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin, Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa, dimanapun anda berada, Sudara-sudaraku, kaum muslimin dan muslimat, Rahimakumullah, Jama'a Youtube yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anda semua saya doakan sehat walafiat, Rezekinya lancar barokah, Anaknya soleh dan solihah, Bisa berangkat haji mekah madinah, Keluarkannya sakinah mawaddah waruhmah, Dan besok masuk surga. Amin, amin, Allahumma amin. Pemirsa, dimanapun anda berada, Jama'a Youtube, Rohimakumullah, Setiap kita, Kalau keluar rumah, Pasti mempunyai tujuan. Tidak mungkin kita keluar rumah, Tidak mempunyai tujuan yang pasti. Kita ketika keluar rumah, Pasti mempunyai tujuan yang jelas. Begitu juga, Kalau kita, Sedang perjalanan jauh, Pasti mempunyai tujuan. Tidak mungkin, Kita, Sedang perjalanan jauh, Tapi tidak mempunyai tujuan yang jelas. Begitu juga, Kita hidup di dunia ini, Pasti mempunyai tujuan. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apa tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini? Kadang manusia tidak tahu tujuan hidupnya. Kadang manusia tidak mengetahui apa maksud dia diciptakan Allah di muka bumi ini. Kadang manusia tidak tahu apa tujuan hidupnya di dunia ini, Sehingga dia foya-foya di muka bumi ini. Kadang manusia tidak tahu untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Kadang manusia tidak tahu untuk apa dia hidup di dunia ini. Sehingga, Dia hidup di dunia ini, Foya-foya, Berbuat maksiat, Berbuat dosa, Karena dia tidak tahu tujuan hidupnya. Kadang manusia di dunia ini, Karena tidak tahu tujuan hidupnya. Dia, Setiap pagi, siang, malam, Banting tulang, Untuk mencari kemewahan dunia. Karena dia tidak tahu tujuan hidupnya. Setiap hari, Hidupnya hanya digunakan untuk mencari dunia saja. Karena dia tidak tahu tujuan hidupnya. Setiap waktu, Setiap detik, Setiap menit, Hidupnya hanya digunakan untuk berfoya-foya di muka bumi ini. Berbuat maksiat, Berbuat dosa, Mabuk-mabukan, Judi, Main perempuan, Korupsi, Pemirsa, Dimanapun Anda berada. Islam, Mengajarkan kita, Umatnya, Bagaimana, Tujuan hidup kita di dunia ini. Islam mengajarkan umatnya, Untuk apa, Kita hidup di dunia ini. Islam mengajarkan kita, Umatnya, Bagaimana kita hidup di dunia ini. Pemirsa, Dimanapun Anda berada. Di dalam Quran Surat Ad-Dariyat, Ayat 56, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahimina syaitanirrojim, Wa ma'kholaktul jinnah wal'insa illa liya'budun, Yang artinya, Kata Allah, Dan aku tidak akan menciptakan jinn dan manusia, Melainkan untuk ibadah kepadaku. Dalam ayat ini jelas, Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Menciptakan manusia di dunia ini, Mempunyai tujuan. Ayat ini menjelaskan kepada kita semua, Bahwa manusia diciptakan di dunia ini, Mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, Yaitu, Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, Kita yang hidup di dunia ini, Adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Kita bekerja di kantor, Bekerja di pabrik, Bekerja di perusahaan, Di pasar, Di tambak, Di sawah, Itu semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Profesi apapun kita, Jabatan apapun kita, Pangkat kita apapun, Status sosial kita. Pengusaha, Konglomerat, Pedagang, Petani, Seniman, Pegawai, Semuanya, Apapun jabatan kita, Tujuan kita cuma satu, Yaitu, Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yang hidup di dunia ini, Sekuat tenaga, Banteng tulang, Mencari nafkah, Untuk anak istri kita, Kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita bekerja niat ibadah kepada Allah, Maka keberkahan hidup, Akan datang kepada kita. Kalau kita mencari nafkah, Untuk anak istri kita, Kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, Mencari ridonya Allah, Maka ketenangan hidup, Keberkahan hidup, Akan mengarungi keluarga kita. Maka rezeki yang kita dapatkan, Menjadi rezeki yang barokah. Karena kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mengatakan, Ayasabul Insanu, Ayud Roku Sudha. Apakah manusia itu menyangka, Bahwa dia, Diciptakan di dunia ini, Tidak ada tujuannya. Manusia, Yang sudah tahu, Dia, Diciptakan di muka bumi ini, Untuk ibadah kepada Allah. Maka, Apapun yang dia lakukan, Apapun aktivitas yang dia kerjakan, Apapun pekerjaan yang dilakukan, Maka niatnya adalah, Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemirsa, Dimanapun anda berada, Jemaah Youtube yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang, Hidup di dunia ini, Tipuan pelaka. Hidup di dunia ini, Hanya permainan saja. Tapi bagi seorang mu'min, Ayo, Kita yang hidup di dunia ini, Bermain dengan yang baik. Mari, Permainan dunia ini, Kita mainkan dengan permainan yang baik. Ibadah kepada Allah, Tujuan hidup kita itu. Kalau kita bermain yang baik, Maka, Kita menghasilkan yang baik. Kalau permainan kita di dunia ini jelek, Maka balasan kita akan jelek. Semoga, Kita yang hidup, Di dunia ini, Mengetahui tujuan hidup kita. Bahwa, Tujuan hidup kita tidak lain adalah, Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga, Semoga, Kita yang niat bekerja, Untuk ibadah kepada Allah, Kita yang banting tulang, Cari nafkah, Siang, Pagi, Malam, Untuk anak istri kita. Kalau kita niatkan ibadah kepada Allah, Itu akan membawa, Keberkahan hidup, Dan kehidupan kita. Semoga ada manfaatnya, Dan semoga, Membawa keberkahan hidup, Kita semua. Pemirsa, Demikian yang bisa saya sampaikan, Semoga anda semua, Sehat walafiat, Rezekinya banyak barokah, Anaknya soleh dan soliha, Keluarganya sakina, Mawadda, Anaknya soleh dan soliha, Bisa berangkat haji Mekah Madinah, Dan besok, Sama-sama masuk surga. Hadana wahu wa'iyakum ajma'in, Wa wahu'l muwafiq ila'akwamid tarik, Assalamualaikum, Warahmatullahi wabarakatuh.